Keinformasi lainnya pemirsa pasca ditangkapnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Erin Tuah Damanik, terkait dengan perkara suap membawa angin segar bagi pencari keadilan. Ya, salah satunya kasus yang menimpa Putri Indonesia Persahabatan 2002, Fanny Lauren Christy. Mantan Putri Indonesia Persahabatan 2002, Fanny Lauren Christy, menggelar mediasi dalam perkara penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU di Pengadilan Negeri Surabaya. Fanny terus menumpu upaya hukum di pengadilan usai kasusnya terkait apartemen di Bandung-Bali dinyatakan pilot oleh Hakim Erin Tuah Damanik yang kini tersandung perkara suap. Fanny menilai banyak kejanggalan hingga pihaknya melaporkan ke Komisi Judisial. Saya juga sudah bersurat mereka ke jati, kejaksaan agung, dan ke Mahkamah Agung untuk di-crosscheck, di-annulir dan dipantau dengan perkara saya yang ini. Tadi Hakim Pengawas belum bisa menjawab, jadi meminta semuanya untuk bersurat kepada beliau, dan itu akan dijadikan bahan perimbangan. Diketahui, Fanny menghadapi perkara PKPU berawal dari sengketa investasi bisnis properti apartemen antara tiga rekannya yang berstatus warga negara asing. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rabat Ilyasan Ainis melaporkan.